Orang yang membenci itu ada di dalam kegelapan. Orang yang menyimpan dendam itu ada di dalam kegelapan. Orang yang menyimpan sakit hati itu ada di dalam kegelapan. Gak harus merampok dan membunuh baru orang itu dikatakan dalam kegelapan. Bukan harus berjina baru dikatakan orang itu dalam kegelapan. Tetapi menyimpan kebencian, menyimpan sakit hati, menyimpan akar pahit, menyimpan kekecewaan. Gak suka dengan orang lain. Itu membuat seseorang berada di dalam kegelapan. Saksi Kristus gak boleh lagi ada benci. Anak Tuhan, pelayan Tuhan gak boleh lagi ada rasa seiri hati dendam akar pahit kecewa. Harus selesai kita dengan ini. Makanya yang suami istri yang masih ada kecewa-kecewanya segera selesaikan. Ingat firman Tuhan 2.5.17 katakan apa? Yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Masalah suami istri pasti akan selalu muncul. Pasti ada suka dan gak sukanya. Walaupun kemarin kita udah berdamai kita kemarin. Ya damai ya, gak gitu lagi. Janji ya, besok bisa. Kejadian lagi. Jadi dibutuhkan hati yang penuh kasih. Dan ketika seseorang membenci saudaranya, Dia hidup dalam kegelapan. Dan dikatakan di sini, Ia yang hidup dalam kegelapan itu, Tidak tahu kemana ia pergi. Karena kegelapan itu membutakan matanya. Kebencian itu merusak dirimu sendiri. Kemarahan itu membutakan dirimu sendiri. Sakit hati, panas hati itu merusak dirimu sendiri. Makanya Amsal berkata, Bodohlah orang yang menyatakan sakit hatinya apabila dia dicemok. Membutakan mata. Mata ini untuk melihat. Melihat apa? Melihat keadaan, melihat visi. Makanya orang kalau masih menyimpan sakit hati, Gak bisa ini melihat visi atas hidup. Kebencian itu menghancurkan kepekaanmu. Kau gak akan bisa melihat. Melihat apa yang Tuhan mau kerjakan.